Halo guys Jumpa lagi Ini vlog tutorial Pertama ya Kita bakal Ini Bahas tentang Storing di Monitor di Head unit Masalahnya itu Di kamera mundur Jadi tampilan kamera mundurnya itu Pada saat Mesin nyala Dia itu bergaris Kadang mati Saat digas ya Jadi misalkan di RPM Dari rendah Ketinggi Itu Dia bergaris Bergarisnya mengikuti Si gas itu Posisi Torotor Torotor Sudah bukanya Nah ini contohnya ya Nah ini dia guys Contohnya Nah Ini kan pada saat Kondisi mesin mati Dia Normal Manapun Nggak fokus Nah Dia nggak ada garis-garis Waktu kita nyalain Kita nyalain mesinnya Sudah dinyalain Kita cobain Nah Lihat kan Itu Nah Waktu digas Dia makin banyak Kadang mati Itu namanya Storing Oke Kita Sudah beli Satu alat Nah Ini dia Ini dia Alatnya Car Kamera Filter Ini beli di Online Dari Cina Dan harganya Cukup murah Berapa Tadi saya lupa Nanti Saya cantumin Aja di deskripsi Untuk harganya Dan Link Pembelianya Oke Sekarang kita Mau coba Pasang Gimana hasilnya Oke guys Simak ya Nah ini Kabelnya Awalnya Langsung nyambung Kesini Nah ini Alatnya Nanti kita mau Pasang Saya coba dulu Disini ada Keterangan Input Dan output Nah input ini Disambungin Yang ke Arus Input Arus Dan outputnya Nanti Yang ini Output Outputnya Yang arah Ke kamera Oke kita Sambung dulu Ya ini Sudah terpasang Sudah dirapihin Gampang Gampang simple Masangnya Jangan lupa ya In In dan out Harus Bener Input dari Sumber arus Outputnya Yang Ke arah Kamera Oke kita Rapikan dulu Kita pasang Lagi Masukin aja Kedalam Terisik guys Pinggir jalan Rumahnya Nah sekarang Kita coba Oke Langsung kita Nyalain Kita nyala Kita coba Masukin ke mundur Nah Lumayan lah Baik Nah Kita coba guys Nah udah Berkurang Lumayan Not bad Tuh Walaupun Masih ada Ini tinggal Nanti Dirapihin aja Kabar yang Di dalam Di head unitnya Mungkin ada yang Berdekatan dengan Ecu Katanya Storingnya Gitu Not bad Jadi Bisa Alat Alat ini itu Bisa Menjernihkan Jadi ini untuk Memperkuat arusnya Gitu Jadi misalkan Arus yang Didapet Buat input kameranya itu Kadang lemah Kadang kurang daya Nah ini buat Penyetabilnya lah Penyetabil arus Begitu guys Oke guys Oke guys Saya rasa cukup Sekian tutorialnya Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Jangan lupa Di Like Di Share Di Subscribe Biar semangat lagi nih Bikin video tutorial-tutorial berikutnya Oke Thank you Sampai ketemu lagi Ke tutorial berikutnya Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa